Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku Iro Lismawati di channel Rusli Family Art nah karena banyaknya pertanyaan dari ibu-ibu baikpun dari pasien-pasien yang berobat ke rumah bu kok aku sudah lepas suntik KB 3 bulan kok belum haid juga ya padahal sudah 6 bulan loh bu apakah setelah suntik KB malamnya langsung boleh berhubungan dengan suami bu kok aku suntik KB yang 3 bulan tidak haid sama sekali ya nah kali ini aku akan membahas tentang suntik KB 3 bulanan dan suburkah berapa lama subur lagi setelah kita berhenti dari suntik KB 3 bulan sebelum aku lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art like komentar ke semua sosial media yang kalian miliki nah ibu-ibu semua ada banyak sekali alat kontrasepsi untuk menjaga atau mengatur kehamilan pada kita semua ya ibu-ibu nah salah satunya adalah alat kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan nah suntik 3 bulan ini banyak sekali yang mengeluhkan kok selama suntik aku tidak mengalami haid atau mensuasi kok setelah lepas suntik aku kepingin hamil kok aku belum hamil-hamil juga dan aku belum haid sama sekali padahal aku sudah 6 bulan tidak memakai suntik KB yang 3 bulan lagi nah sekarang akan kita bahas satu persatu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ibu-ibu suntik KB 3 bulan ini mengandung hormon buatan yaitu progestin yang mirip sekali dengan hormon alami yang ada di dalam tubuh yaitu progesteron dan hormon ini disuntikan ke dalam tubuh melalui bokong ibu-ibu yang ber KB suntik KB 3 bulan ini sangat efisien sekali dan 99% efektif untuk mencegah kehamilan pada ibu-ibu sekalian asal jadwalnya atau jadwal suntik yang telah diberikan petugas kesehatan kita tepati kita suntik secara teratur misalnya tanggal 9 kita harus kembali suntik kita suntik jangan kita sampai molor nah suntik KB 3 bulan ini baiknya ibu-ibu diberikan kepada ibu-ibu yang mengatur jalak kehamilannya yang agak lama karena dengan memakai suntik KB yang 3 bulan ini kembalinya kesuburan itu sangat lama bisa memakan waktu 6 sampai dengan 12 bulan atau 6 sampai dengan 1 tahun kadang bisa lebih dan ada juga pada sebagian orang yang memang 2 bulan setelah lepas KB suntik ini bisa mengalami height kiri-kiri kembalinya kesuburan itu yaitu kita mengalami height seperti biasa atau height normal secara teratur tiap bulannya height selama 3 sampai dengan 10 hari yang normal ya ibu-ibu itu adalah kiri dari kembalinya kesuburan kita namun suntik KB 3 bulan ini ada yang tidak boleh kepada ibu-ibu yang seperti menderita diabetes sipetensi, tiroid, nah sebaiknya untuk ibu-ibu yang mengalami penyakit yang seperti yang aku jelaskan tadi tidak melakukan KB yang berbentuk hormonal tapi melakukan KB yang non hormonal seperti kondom atau IUD cara kerja dari suntik KB yang 3 bulan ini adalah menghentikan indung telur untuk melepaskan sel telur atau opulasi setiap bulannya nah itulah sebabnya ibu-ibu atau wanita yang melakukan suntik KB 3 bulan itu kadang menstruasinya tidak teratur bahkan kadang tidak mengalami menstruasi sama sekali itu adalah pengaruh dari suntik KB yang 3 bulan ini selain menstruasi yang tidak teratur hormon progestin juga menebalkan dinding menebalkan lendir pada leher rahim yang sehingga bisa menghambat proses opulasi tadi sehingga tidak height untuk ibu-ibu yang baru saja mencoba KB suntik 3 bulanan yang selama ini belum pernah KB sama sekali ya sebaiknya setelah misalnya hari ini ibu-ibu melakukan suntik KB 3 bulanan dan nanti malam ingin berhubungan nah sebaiknya ditunda dulu ibu-ibu jika ibu-ibu baru yang belum pernah sama sekali melakukan suntik KB baiknya setelah misalnya hari ini melaksanakan suntik KB baiknya jangan langsung berhubungan dengan suami ya ibu-ibu karena hormon yang disuntikan tadi butuh waktu untuk diserap oleh tubuh kita jadi membutuhkan waktu sekitar 7 hari tapi jika ibu tetap berhubungan maka kemungkinan besar untuk hamil sangat besar sekali karena hormon yang disuntikan tadi belum diserap oleh tubuh jadi silahkan menunggu sampai 7 hari tetapi buat ibu-ibu yang memang sudah sering setelah kali melakukan suntik KB 3 bulanan bisa langsung melakukan hubungan karena memang di dalam tubuh masih ada hormon-hormon progestin yang telah disuntikan tadi dan tetapi ibu tidak menutup kemungkinan juga untuk sebagian orang yang sudah sudah subur ya ibu-ibu karena orang itu berbeda-beda tapi di dalam teorinya bisa sampai 6 sampai dengan 12 tahun baru ada kesuburan di dalam tubuh yang ditanya dengan height atau mensuasi tadi ibu-ibu semua itulah tadi ya penjelasan aku tentang suntik KB 3 bulan yang berpengaruh terhadap height atau mensuasi dan kapan sih kita bisa melakukan hubungan saat setelah melakukan suntik KB nah ibu-ibu semua terima kasih karena telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai ya dan jangan lupa like, komen, dan share video aku ini dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh